Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel OPS Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu Untuk membuat video Untuk mereview buah-buahan Dan kesempatan pagi hari ini kita akan mereview buah alpukat sobat OPS Dan alpukat yang sudah ada di depan saya ini Dan akan kita review kesempatan kali ini adalah jenis alpukat lokal Mungkin teman-teman sudah ada yang tidak asing dengan jenis alpukat ini Kalau teman-teman melihat bentuknya kemudian ukurannya Seperti ini mungkin sebagian sudah ada yang tahu bahwa ini adalah alpukat Alpukat kelot sobat OPS Jadi termasuk alpukat lokal yang punya unggulan yang sangat-sangat banyak Di antaranya adalah yang pertama mungkin keunggulannya Untuk ukuran buahnya lumayan besar sobat OPS bisa kita lihat Jadi ini di kisaran 1 kilo up Satu buahnya itu 1 kilo lebih Kemudian bentuknya jadi sangat-sangat cantik sobat OPS Memanjang lonceng seperti ini Kemudian untuk keunggulan yang lain adalah ini termasuk jenis alpukat yang sangat genja Artinya apokat yang mudah berbuah Kemudian bisa ditanam di tabu lampot Bisa ditanam di planter bag Dan juga bisa ditanam langsung di dalam tanah Jadi monggo nanti tinggal teman-teman sekalian Mau dikembangkan ditanam di media apa Itu nanti tinggal kondisi Dan yang dikendakil oleh teman-teman sekalian Jadi mungkin sekilas untuk keunggulan apokat kelut dari segi tanaman Kemudian dari segi fisik buah Dari segi bentuknya Tadi sudah saya sampaikan sangat-sangat menarik Kemudian untuk yang selanjutnya Yang akan kita Kita buka Kemudian nanti Akan kita sampaikan Dalamnya itu seperti apa Kemudian rasanya Bijinya Dagingnya Ketebalan dagingnya Kemudian bijinya dan macam-macam Ini Akan saya sampaikan Ini sobat-sobat es Dalamnya apokat kelut Jadi luar biasa Dagingnya sangat tebal Kemudian Bijinya juga sangat-sangat kecil Nah ini bisa kita lihat seperti ini Termasuk jenis apokat yang luar biasa menurut saya Dari segi Warna dagingnya juga sangat-sangat menarik Nah ini bijinya cuma segini Coba-coba es Ini kan kecil banget ini Cuma segini Nah ini Kemudian dagingnya juga sangat-sangat lumayan Nah ini akan saya buka Kemudian Tak ccp Seperti apa Untuk warnanya juga sangat menarik Sobat-sobat es Jadi Kuning Nah ini Apanya Nah ini Kulitnya juga sangat-sangat tipis Jadi bisa Dibilang seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Nah ini saya coba Daging sangat lembut Kemudian Warnanya tidak ada Ke warnanya Rasanya tidak ada Pai jamat sekali Kombinasi antara manis dan gurih Sangat pas Luar biasa Istimewa Tidak ada Pai jamat sama sekali Kemudian memang Sangat-sangat tebal Ini yang hijau Yang nempel di kulit saja Tidak ada rasa Pai jamat Untuk rasanya Sobat-sobat es Pas Jadi gurih Kemudian manis Dagingnya sangat-sangat lembut Hampir tanpa seracamat sekali Warna Dagingnya juga sangat-sangat menarik Sangat-sangat Kuning Kemudian ketebalan dagingnya Jadi memang istimewa Jadi apokat gelut ini Apa sobat-sobat es Jadi rasanya tidak membosankan Jadi memang-memang Layak untuk dikembangkan Untuk dibudidayakan Mungkin dalam skala yang lebih besar Dalam skala bisnis Skala usaha Saya yakin Ini juga punya prospek yang sangat bagus Karena apa? Karena memang terburi rasanya Kemudian warnanya Jadi keunggulan-keunggulan yang mungkin akan kami ulangi Yang pertama adalah Jenis Bentuk buahnya sangat menarik Jadi sangat-sangat cantik Eksotis bentuknya Kemudian warnanya juga Cenderung kehijau Sobat-sobat es Kemudian untuk yang kedua Keunggulan sangat-sangat genjah Terbukti di usia kisaran 2 tahunan Sudah mulai produksi Sudah mulai berbuah Dan memang terkenal Tingkat prosentase keberhasilan Dari bunga ke buah itu sangat-sangat tinggi Sobat-sobat es kisaran 70-80% Artinya bunganya itu tidak mudah rontok Jadi sangat-sangat istimewa untuk dikembangkan Kemudian untuk dagingnya sangat-sangat tebal Bijinya kecil Kulitnya sangat tipis Dan rasanya yang terpenting adalah rasanya Rasanya sangat-sangat pas Jadi sangat-sangat memang apa ya Orang besun keh Antara kombinasi antara manis Kemudian ada gurihnya sedikit Dan tanpa rasa pajama sekali Ukuran buahnya yang lumayan besar Satu kilo lebih juga Lumayan juga sangat-sangat menarik Kalau kita kembangkan Untuk skala usaha Supaya bisa menghasilkan Produktivitas yang sangat-sangat tinggi Mungkin itu sobat-sobat es Jadi Alhamdulillah Pagi hari ini kita bisa mereview Bisa mengicipi Icip-icip Buah alpokat jenis kelut Buah alpokat lokal Yang berasal dari Dari Jawa Barat Tapi punya kualitas rasa Kualitas size Kualitas ukuran Kualitas daging yang Tidak kalah dengan alpokat-alpokat impor Dan Suatu kebanggaan bagi kita Masyarakat Indonesia Punya jenis alpokat Yang punya kualitas Yang sangat-sangat istimewa Mungkin itu sobat OBS Yang dapat saya sampaikan Terkait dengan review Buah alpokat pada Kesempatan pagi hari ini Terima kasih atas Berhatian teman-teman sekalian Jangan lupa Tetap dukung channel OBS Dengan cara subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Kemudian like Kemudian beri saran Beri masukan Beri komentar Video apa yang akan kita review Di video-video berikutnya Jadi mungkin itu sobat OBS Marilah kolom komentar di bawah ini Kita manfaatkan untuk Sarana untuk media berkomunikasi Media ber Apa ya Saling tukar Pengalaman Tukar ilmu Tentang buah-buah Yang ada di Indonesia Mungkin itu Dari saya Kurang dan buahnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Umar kibet semar Jars